Intro Gading Martin rekomendasikan pengacara kepada Giselle Anastasia untuk mengurus kasus pencemaran nama baik pasca video porno mencatat namanya Tak hanya ngamuk di media sosial, mantan suami Giselle itu juga berikan pintu bantuan hukum Sebelum kita lanjutkan, ayo dukung channel One Air dengan subscribe dan aktifkan loncengnya supaya terus mendapatkan notifikasi dari unggahan terbaru kami Terima kasih Gading tahu masalah ini, dia selalu support, merasa sebal banget Menyarankan untuk minta tolong layar ke Sandi Arifin atas kasus ini Referensi mas Gading juga hubungi Sandi meluruskan kasus ini ke depannya Mas Gading, Papa Gempi, dia jadi part keluarga saya Sebagai keluarga pasti saling dukung Ungkap Giselle ditemui di Senayan, Citi, Jakarta Pusat, Rabu 23 Oktober Selain Gading, keluarga besar mantan suami juga berikan dukungan untuk Giselle yang tersandung masalah video sure Bahkan pacar Giselle tak cemburu Wijin anggap dukungan Gading pada Giselle sebagai sesuatu yang wajar Walau sudah menjelaskan bahwa dirinya bukanlah pemeran wanita yang lakukan adegan tak senonoh di video viral itu Namun Giselle menyebut tak bisa terus-terusan diam di fitnah habis-habisan Berikan efek jerah pada pelaku pembuat berita hoak dan penyebarnya Giselle akan melaporkan masalah ke pihak kepolisian Lihat foto dan video malas karena itu tabu Biasanya aku diam aja Kali ini sudah termasuk pencemaran nama baik, fitnah, dan tidak benar adanya Setelah diskusi kita mau ambil jalur hukum, ambil laporan Hari Jumat nanti mau mencari siapa yang bikin foto Siapa yang menyebar Syukur-syukur bisa ketemu Nanti saya pengen ketemu dulu Kalau damai atau gimana Saya pengen mereka dapat efek jerah dulu Jelas Giselle Saya belum kebayang mau damai Kalau yang bikin fotonya saya beneran sebal Buat penyebarnya juga Ditindak tegas dan biar kapok Tandasnya Demikian ulasan kami Kalau sahabat One Air punya tanggapan atau pendapat Jangan ragu-ragu untuk menyampaikannya di kolom komentar Terima kasih Terima kasih